Laila pergi diasingkan ayahnya Agar mereka tak lagi saling mencinta Kasian Hais bagai orang gila Setiap hari menyebut nama Laila Laila Oh Laila Hai ketemu lagi dengan Idol Fikri disini Masih di audisi download Academy 6 nih Ada yang heboh lagi di hari kedua Ada peserta yang kakaknya udah jadi artis Udah jadi Semangat banget gue nyebutin artisnya ya Udah jadi salah satu peserta Dangdut Akademi 4 Waktu itu juara ke 3 Aku yakin fans-fansnya Dangdut Akademi pasti udah tau banget ini Ada Aulia Dangdut Akademi 4 Dan adiknya sekarang namanya Yuda Mencoba keberuntungannya ikut audisi Dangdut Akademi 6 Aku penasaran nih suaranya apakah Semerdu dan seindah Aulia nih Langsung aja kita tonton nih Yuda Pontianak Dangdut Akademi 6 Audisi ya Hari kedua Oh dianterin sama kakaknya Maulia Move on emang? Emang cowok Maulia udah selesai gitu maksudnya? Kita tonton full ya Sebenernya dia bukan yang penyanyi profesional Tapi dia biasa juga nyanyi hanya memang Lalu untuk job-job mangu Kakaknya mewakili ya Aku biasanya kalau di pambung aku main Karena nyanyi tapi jarang Mbak E Kenapa jarang? Gak ada yang ngejob ya Karena memang aku bukan penyanyi Ada penyanyinya Malam ini ku tak dapat tidur Wajahmu menggoda Selalu Tadi ada bagian yang dipanjangin sama dia Rasanya enak banget Wow nada rendahnya Oh ya Tuh kan Dan suaranya udah kedengeran Kalau Nahan-nahan nangis Suaranya si Yuda ini Aku bilangin Empuk banget suaranya Dan dia pinter Untuk ngenakin lagu Padahal dia bilang tadi dia bukan penyanyi profesional kan Tapi disini aku denger Itu enak tuh Sama ending-ending tadi Rasanya disampaikan sama Yuda enak banget Dan nada rendahnya Suka Wajahmu seselalu Wajahmu seselalu Wajahmu seselalu Oh Nilai plus banget Buat Yudanya Bisa harmoni Kadang-kadang tuh ada memang penyanyi juga Biasa nyanyi Tapi kadang dia gak bisa suara dua Suara tiga Ini Yuda Yang tadi dia bilang gini Yang nyanyi Yang bukan penyanyi profesional ya Tapi Bisa harmonisasi Itu bagus banget Itu nambah nilai plus lagi Buat Yuda enak Aku gak tahu apa artinya lagu ini buat kalian Tapi Apa sih Boleh tahu gak ceritanya lagu ini Hanya kadang-kadang kalau misalnya lagi kumpang keluarga kita sering nyanyi Hanya memang untuk Aulia pribadi Sebagai kakaknya Yuda Sebagai kakaknya Yuda Bangka sekali dengan pencapaian pada saat ini Yuda Pastilah Aulia kakakmu ini sayang banget sama adiknya Dia melakukan apa aja buat adiknya Kamu tahu? Tahu enak Kok sedih jadinya Kamu juga harus melakukan hal yang terbaik Iya Kamu Kamu kan sudah gak ada ibu Iya Jadi Aulia ini kakakmu Juga ibumu Dia yang sekarang bertanggung jawab atas hidupmu Kok sedih jadinya Kita dengar ini Ini termasuk lagu yang berat juga loh Enak Tahu dulu Tahu dulu Tadi starting pointnya memang agak ini sih Tapi bener Suaranya Si Yuda ini enak Apa ya Suaranya tuh Laki gitu Maskulin jadi enak banget Dengan suaranya Dan kayak suara-suara romantis gitu suaranya Aduh Tadi aku udah bilang kan Waktu yang lagu Malam ini ku tak dapat tidur Dia udah bisa ngenakin lagu Dan di lagu ini Di Kais dan Layla ini Yuda membuktikan Dia ini sendiri kan Bener-bener bisa banget ngenakin lagu Ini enak banget buat didengar Dan suaranya juga enak banget buat di kuping Yang pasti tuh aku suka rasanya Rasanya enak Aduh 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 Agar mereka Nenak banget kan dibikin sama Yuda Bisa lo dia Aduh Tuh Kasian Hais Bagai orang gila Orang gila Dapet Kais Tapi disini udah keliatan banget Basicnya udah bagus Zat suaranya juga udah bagus Ya tinggal ntar Kalau masuk kan Dilatih lagi sama Adi Balsah Haru Pasti aku yakin Akan lebih menggelegar lagi nantinya Kita langganin lagi ya Kita langganin lagi ya Kita langganin lagi ya Sampai merah ya Serius main merah Ini hijau dari negeri pasti Dan ada sekarang Oh hijau Masa Saya mau ini golong tukar buat kamu Saya kasih ke kamu Kamu ngomong sama papa kamu Apa yang ingin kamu sampekan Untuk Kaul Aku Aku akan buktiin Kalau aku bisa seperti kamu Kamu tidak apa Amin Amin Oke Ini ya Mae kan ngasih merah Aku yakin Dalam hatinya Sebenernya Mae itu hijau Tapi ya Nggak mungkin Seorang Mae Tidak punya visi-visi Kenapa dia ngasih merah Kenapa dia ngasih hijau Aku yakin Mae ini pengen Si Yudanya lebih berkembang lagi Pengen nunjukin Kelebihannya lagi Jangan ber Kalau takutnya itu kadang-kadang ya Kita kan Ah gue dapet tiga Ini tiga hijau Udah berpuas diri gitu kan Aku yakin Mae pengen Yuda Nggak berpuas diri Terus Belajar Terus Ningkatin kemampuannya Karena memang Ya tidak aku bilangin Secara basicnya Yuda ini udah bagus Tinggal Ya Kalau kita kontes ini kan Memang banyak Pressure-pressure Aku yakin dia udah belajar Dari Aulia Dia udah ngeliat Kakaknya seperti apa Dan Timnya dari Indonesia juga Coachnya juga Dari Bangsarul gitu Pasti akan Ngajarin-ngajarin Ngasih ilmu-ilmu yang banyak Dan pasti anak-anak ini Akan jauh lebih berkembang lagi Dan buat Yuda Selamat Kita tunggu selanjutnya Semoga masuk ya Kan ini Ada audisi lagi kan ya Habis ini ada audisi lagi Baru Jadi ini kan Kontestan Dalam Dut Akademi 6 kan Agak kurang tahu sih Proses Dalam Dut Akademi 6 Seperti apa Audisinya apa udah masuk Atau masih ada audisi selanjutnya lagi nih ya Kita tunggu aja Kelanjutannya Next Kita bakal Ngereaksin siapa lagi Boleh kalian komen di bawah Kak Yang ini keren Kak Yang ini bagus suaranya Kak Yang ini sesuatu Itu boleh komen di bawah Tapi sebelum itu Subrek dulu channel ini Loncengnya Nyalain sama Share ke semua sosial media kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye